Hai, Assalamualaikum kakak-kakak TKA, selamat pagi semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, semangat semuanya Oke, kita langsung berdoa aja ya nak Let's pray to Allah Pray before study Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilman warzukni fahman Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku Amin Ya robal, alamin Good morning TKA, how are you? Just fine Good morning TKA, how are you? Just fine Good morning to you, good morning to you Good morning everybody, how are you? Just fine Oke, kita langsung mengucap tema aja ya nak Tema Air, udara, dan api Berkah untuk kehidupan ciptaan Allah Kemudian, kosa kata Api panas Bakar, bakar, masak, cahaya Kemudian, kita mengucap vocabularinya Vocab Air, udara Wind, angin Fire, api Kemudian, kita mengucap daily interaktifnya Stand up please Silahkan berdiri Stand up please Silahkan berdiri Kemudian, kita menyimak Asma'ul Husna Masih dari Ya Allah Sampai Ya Rokib ya nak Kita lihat videonya Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Kudus Ya Salat Ya Mu'min Ya Muhaimin Ya Aziz Ya Jabar Ya Mutakampir Ya Khaliq Ya Barik Ya Musawir Ya Ghaffar Ya Kauhar Ya Wahab Ya Rasat Ya Fatah Ya Alim Ya Qabit Ya Basit Ya Khafit Ya Rafiq Ya Mu'is Ya Mudhir Ya Salih Ya Basir Ya Hakam Ya Adal Ya Latif Ya Khobir Ya Halim Ya Azim Ya Ghafur Ya Syakur Ya Ali Ya Kabir Ya Hafiz Ya Muqif Ya Hasib Ya Jalil Ya Karim Ya Rokim Kemudian Bunda Widah mau mengenalkan doa baru yaitu doa ketika ada orang bersin. Ikuti Bunda Widah ya. Yarhamu Kalloh. Yarhamu Kalloh. Selanjutnya kita menyimak surat baru. Surat An-Nasr ya. Kita lihat lewat video ya nak. Hai teman-teman. Surat An-Nasr. Al-Fatih 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 fondancy Al-Fatih Allah Assalamualaikum Wr Wb Rajin sholat, rajin ngaji Orang tua, dihormati Cinta Islam, sampai mati La ilaha illallah muhammada rasulullah Aku anak soleh Yes, sekali lagi Yes, dua kali lagi Yes, yes Selanjutnya Bunda Wida akan menjelaskan Sumber-sumber api Kita lihat gambar-gambarnya yuk Yang pertama adalah matahari Matahari merupakan sumber api terbesar Planet ini diselimuti oleh api yang sangat bermanfaat untuk makhluk hidup Api matahari memberi cahaya di bumi Dan membantu proses kehidupan di bumi Seperti proses fotosintesis pada tumbuhan Yang kedua adalah petir Petir adalah gejala alam yang biasa muncul pada musim hujan Dengan kilatan cahaya di langit yang menyilaukan Petir juga dapat menimbulkan api Benda di bumi yang terkena petir pasti akan terbakar Sumber api yang ketiga adalah listrik Listrik adalah super energi yang disalurkan melalui kabel dan dapat menghasilkan cahaya Yang ditimbulkan dari muatan listrik yang mengalir dari saluran positif ke saluran negatif Dari muatan listrik ini pun dapat menghasilkan percikan api loh Jadi kakak-kakak harus berhati-hati ketika di rumah Tidak boleh bermain listrik ya Yang keempat adalah korek api Korek api kadang disebut juga dengan geretan atau pematik Korek api adalah sebuah alat untuk menyalakan api secara terkendali Sebatang korek api terdiri dari batang kayu Yang salah satu ujungnya ditutupi dengan suatu bahan yang umumnya fosfor Yang akan menghasilkan nyala api Karena gesekan yang digesekan terhadap suatu permukaan khusus Ada juga korek api yang menggunakan cairan seperti gambar ini Jadi cairan seperti napta atau butana ini disebut korek api gas Lebih simpel dan mudah dibawa kemana-mana juga Kakak-kakak tidak boleh bermain korek api apapun ya Kemudian kompor gas Kompor gas adalah salah satu sumber api yang berasal dari gas LPG Gas LPG merupakan gas alam berbentuk cair Yang mengandung propana dan butana hampir sama dengan korek api gas tadi Gas LPG mempunyai sifat yang mudah terbakar jika terkena api Kakak-kakak tidak boleh dekat dengan kompor ya Yang terakhir adalah batu yang digesek searah Pada zaman dahulu ketika belum ditemukan korek api, listrik, ataupun kompor gas Manusia dapat memperoleh api dengan cara menggesekan batu Dengan satu arah Gesekan batu alam dapat menimbulkan panas dan menghasilkan percikan api Kemudian Bunda Wida mau mengajak kakak-kakak juga untuk tepuk nama-nama bulan hijriyah Ikuti Bunda Wida juga Tepuk nama-nama bulan hijriyah Selanjutnya kita simak video ayo sholat yuk Ayo teman, cepatlah bangun Ayo teman, cepatlah bangun Lekas berbudu, dirikan sholat Ayo teman, jangan melamun Yuk kita ke masjid, jangan terlambat Ingatlah ketika rosu berkata Sholat adalah tiang agama Siapa yang telah menjalankannya Allah akan selalu menyayanginya Sungguh dua rohkaat Sungur empat rohkaat Assar empat rohkaat Maghrib tiga rohkaat Isya empat rohkaat Sungguh dua rohkaat Sungur empat rohkaat Astar empat rohkaat Maghrib tiga rohkaat Isya empat rohkaat Ingatlah ketika rosu berkata Sholat adalah tiang agama Siapa yang telah menjalankannya Allah akan selalu menyayanginya Ayo teman, yuk kita sholat Ingatlah ketika rosu berkata Sholat adalah tiang agama Siapa yang telah menjalankannya Allah akan selalu menyayanginya Subuh dua rokaat Subuh empat rokaat Asar empat rokaat Maghrib tiga rokaat Isya empat rokaat Subuh dua rokaat Subuh empat rokaat Asar empat rokaat Maghrib tiga rokaat Isya empat rokaat Ingatlah ketika rosu berkata Sholat adalah tiang agama Siapa yang telah menjalankannya Allah akan selalu menyayanginya Ayo teman, yuk kita sholat Ayo teman, yuk kita sholat Ayo teman, yuk kita sholat Yuk kita sholat Yuk kita sholat Nah selanjutnya Nah selanjutnya Kakak-kakak punya tugas nih Dibuka buku Mengenal angka Arab ya Halaman 20 Angka 9 Dalam bahasa Arab itu Tis atun Tis atun Tis atun Kita lihat Kita hitung dari awal ya Angka Arab 1 sampai 9 Wahidun 1 Isnaini 2 Salah satun 3 Arba atun 4 Hom satun 5 Sitatun 6 Sabatun 7 Sama ni atun 8 Tis atun 9 Seperti biasa Kakak-kakak tulis Angka Arab 9 ya Sampai belakang Kalau sudah selesai Kirim ke grup TKA Bunda Wida tunggu Semangat kakak-kakak Yeay Belajar kakak TKA sudah selesai Don't forget sehamdalah Alhamdulillah Hirobil alamin Kita langsung berdoa aja ya nak Let's pray to Allah Pray after study Bismillahirrohmanirrohim Wal asri Innal insana lafi khusar Illalladzina amanu Wa amilus salihati Watawasawbil haki Watawasawbis sober Sodaqallahul azim Doa penutup majlis Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Illa Antah Astaghfirullah Wa atubu ilaih Alhamdulillah Hirobil alamin Terima kasih kakak-kakak Telah menyimak video dari Bunda Wida Sampai bertemu hari selasa Di sekolah ya Bye-bye